Halo, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara login info.gtk.kemlikbud.go.id untuk melihat penerimaan BSU Guru Honorer dan bagaimana cara pencairannya. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita akan mulai pada pembahasannya. Langkah pertama, buka browser Anda. Di sini saya memakai Google Chrome. Kemudian ketikkan alamat info.gtk.kemlikbud.go.id Setelah berada di halaman ini, teman-teman bisa tap login langsung ke GTK yang berwarna hijau. Kemudian teman-teman bisa siapkan alamat email yang sudah diverifikasi. Masukkan email dan passwordnya. Jika teman-teman lupa passwordnya, bisa menghubungi operator untuk mereset password. Setelah memasukkan alamat email dan passwordnya dan yakin sudah benar, tap login yang warna biru ini. Nah, jika teman-teman sudah berhasil login, maka teman-teman akan masuk halaman yang ini. Di halaman ini, teman-teman akan melihat tulisan Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Teman-teman bisa langsung mengecek syarat pencairannya. Nah, di sini tertulis dana BSU masih dalam proses pencairan. Jika sudah ada nomor rekening beserta bank yang ditunjuk, teman-teman bisa langsung mencetak info GTK dan SPTJM. Ini adalah contoh BSU guru yang sudah ada nomor rekening dan bank yang ditunjuk. Jika sudah ada info bank dan nomor rekening, teman-teman bisa langsung mencetak lembar info GTK, caranya dengan tap cetak. Kemudian, teman-teman juga bisa langsung mencetak surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Setelah teman-teman mencetak lembar info GTK dan juga mencetak SPTJM, jangan lupa SPTJM diberi metrai kemudian ditandatangani. Teman-teman kemudian langsung bisa menuju bank yang ditunjuk untuk mencairkan BSU. Nah, ini adalah persyaratan lain yang harus teman-teman bawa untuk mencairkan BSU di bank yang ditunjuk. Ucapkan selamat kepada teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemdikbud yang sudah mencairkan BSU. Bagi teman-teman yang masih sebagai nominasi penerima dan prosesnya masih dalam pencairan, harap bersabar ya. Untuk teman-teman yang sama sekali tidak termasuk nominasi penerima, jangan khawatir. Percayalah bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Mungkin teman-teman tidak menerima di sini, teman-teman akan menerima di tempat yang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Semoga info ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.